Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di roomnya Nyeshiro Oke Kali ini aku mau ngatain Berhubung banyak banget yang komentar nih Karena Nyeshiro kawet muda sih Di usia aku yang memang muda-muda lagi Karena manusia aku sudah menginjak kepala 40 ya Usia segitu Apakah aku malu dengan usia aku? Enggak guys, aku gak malu Aku justru bangga ya Dengan aku bertambah usia Aku akan semakin bertambah Dewasa Bertambah bijak Nah, rahasia aku Banyak yang bilang Nyeshiro kok kayak usia masih muda ya Kayak masih ini wow Bisa kayak gitu, gimana menjaga kulit nih Aku mau edukasi kulit juga buat kalian semua Ini gak khusus perempuan Teman-teman, laki-laki juga Wajib tahu pentingnya Merawat kulit wajah Kayak apa Ya, ini aku mau kasih tahu Kalau pagi hari itu aku ngapain Tentunya aku bangun tidur Aku biasanya karena aku seorang kreator Aku upload video dulu guys Oke, setelah itu aku mandi ya Oke, kita mulai dengan apa? Step pertama Setelah itu kita menggunakan moisturizer Pelembab Penting sekali Ini buat cowok juga harus Ya, lewat aja Penting sekali Menjaga kulit Jadi khusus untuk Nggak cewek aja Cowok juga harus pakai Moisturizer Moisturizer itu adalah Pelembab Yang melembabkan Menutrisi kulit wajah Ya, sampai ke lapisan Yang Mungkin ada beberapa Moisturizer yang mungkin Untuk lapisan luar Ada yang bisa sampai ke dalam Ya Oke Jadi, step pertama Moisturizer Itu kapan sih Kaniasiro dipakainya Moisturizer itu Dipakai itu Setiap Pagi dan malam Malam mau tidur Entah itu night cream Boleh juga Nah Aku Moisturizer-nya Aku pakai yang simple Aku dari Herboris Aku pakai ini dulu Jadi kalian kalau sudah pakai Moisturizer 1 Udah pakai itu dulu Jangan Hari ini Produk brandnya ini Besoknya ganti Besok ganti Jangan guys Nanti kalian akan mengalami Masalah kulit Dan Cara untuk Menentukan Moisturizer apa sih Yang harus Ya, harus dipilih Moisturizer apa guys Yang sesuai dengan Jenis kulit wajah kalian Misalnya Kulit wajah kalian itu Normal Cari Moisturizer khusus Yang Kulit normal Teman-teman Misalnya Kulit wajah kalian itu Berminyak Sesuai jenis kulit wajah Ya Oke Aku cara Ikutin Aku cara pakai Sebelum aku Moisturizer Biasanya Aku pakai Toner Toner dulu sih Teman-teman Misalnya Pakai toner dulu Ini toner Aku pakai Dari mana Apa ini namanya Apakah CosRx Oh ini CosRx Ini Aku pakai toner ini Bisa Menggunakan Kapas ya Biasanya langsung aja Toner Fungsinya apa Teman-teman Untuk Untuk Menyegarkan Fungsinya Menyegarkan Apa sayang Iya boleh Untuk Menyegarkan Dan Menyegarkan Dan Membunuh Bakteri Tentunya Membunuh Bakteri Jadi untuk kalian Berjerawat Toner ini Fungsinya bagus banget Teman-teman Untuk kalian yang Menjerawatan Mukanya Aku juga dulu Ketumudi Aku suka Jerawatan Untuk kalian Menjerawatan Kalian bisa Gunain Ini Caranya Kalian siapin Toner sama Kapas Kalian masukin Pas Dua jam Sekali Kalian Kita coba Kulit Kulit Lajah Jadi Ini untuk cowok Cowok kan Biasa Jerawatan Karena Hormonnya Mungkin Lebih Tinggi Daripada Cewek Dan Cara Jepitnya Gini Kalau Kalian Berjerawat Misalnya Jerawatan Kalian Di Daerah Jidat Yaudah Kalian Agak Dipresing Sepertinya Seperti Itu Oke Udah Udah Pake Toner Dan Leher Juga Dikasih Teman-teman Toner Enek Segar Selanjutnya Adalah Moisturizer Tadi Tadi Udah pake Moisturizer Belum sih Belum ya Aku lupasin Dia Cara Menggunakan Pelembab Bawa cowok-cowok Nih Karena Kalau Banyak Cowok Jadi Untuk Menggunakan Moisturizer Sekarang Adih ya Stinket Cowok Juga Banyak Jangan Salah Pilih Jadi Sesuai Dengan Jenis Kulit Wajah Taruh Di 5 Titik Wajah Pipi Kanan Pipi Kiri Hidung Jidah Dan Dagu Dan Leher Dikasih Jangan Cual Munkanya Nanti Munkanya Kencang Leher Enggak Oke Sekarang Kita Akan Segar Banget Dan Enak Tahun V Tidak Seperti ini Harus Plugin Menggunakan Moisturizer Aku Kalo Hari 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 Tidak Oh iya sering nih kalian lihat ya aku sebenarnya udah bahaya juga dikita baco ya lanjut kita pakai apa aku biasanya pakai dari selanjutnya aku pakai sunscreen ya aku pakai dari ini piongkangyo piongkangyo kita coba saya gunainya sama aku taruh di lima titik wajah ya sunscreen ini sangat penting untuk kalian suka banget nggak suka banget keluar ya lagi aktivitas keluar karena sangat penting banget untuk kulit kalian jadi memangkau memangkas memantulkan lah ya Aduh pake hairplip guys coba gue sedek ini temen tuh lihat kulit aku bagus jadi sudah perempuan pentingan mana sih makeup apa skincare untuk hari-hari aku skincare ya teman-hari ini kerokan kayaknya penonton aku tuh lucu-lucu kalau ada sesuatu yang ini detil banget ya aku kasih tahu juga kerokan lagi kayaknya berasumsi yang aneh-aneh biasa ya aku masuk angin ini tuh lihat ya lehernya juga dikasih teman-teman jangan udah dikasih nah untuk cowok pakai apa aja maksudnya dan sunscreen cowok juga harus pakai apalagi cowok tuh banyak kerja mungkin di outdoor ya yang ada mungkin yang indoor aman seperti itu teman-teman ya sangat terakhir aku biasa pakai apa aku pakai pelembab lembab aku pakai dari teman-teman ya aku udah masa sebentar guys biar aku biar Hai fungsinya apa ini untuk kayak mengurangi garis hitam biasanya di bibit suka ada garis hitam ya biasa ini bisa mengurangi garis hitam udah kalau hari-hari aku gini aja teman-teman kalau kalian aku lihat aku di jalan aku kayak gini aku tuh jarang banget yang makeup paling kalau aku misal mau live streamer atau aku mau bawain sesuatu aku mau wear makeup nah rahasia kalau kemudian tetap cantik tetap anggun kita harus menggunakan moisturizer oh iya aku mau bilang kenapa sih moisturizer itu amat penting untuk kulit kita bayangin teman-teman di usia kalian misalnya masih muda kayaknya aku suka lihat nih para cowok suka nggak aware ya sama kulitnya ah masih muda ini lah ya apalagi para cowok itu biasanya banyak sekali dia merokok kan udah merokok dia mungkin eh apa asap kena debu ini untuk cowok-cowok juga harus aware kalian juga sebagai cowok harus tampil terima ya kulit bersih ya nah fungsi moisturizer bila kalian tidak menggunakan di usia 20 tahun di atas 17 tahun ya biasanya moisturizer itu di anak yang kecil aku pakaiin teman-teman biar dia kulitnya bagus ketika itu aset ya kalian tidak menggunakan lembab tidak perlu menggunakan yang terlalu banyak rangkaian ya aku cuma pakai itu doang moisturizer aku jarang pakai serum juga aku cukup moisturizer sama sunscreen yang wajib tuh moisturizer aja sih teman-teman nggak harus melu pakai sunscreen kalau udah kira-kira nggak panas ya nggak usah juga dipakaiin nah kenapa aku bilang sangat penting teman-teman aset aset ketika misalnya teman kalian ada yang nggak yang pakai moisturizer sama yang nggak akan bedakan usia kalian sama ya kayak aku di seumuran ada yang komen kok kan yang sih lo nggak kayak emak-emak yang lain ya maksudnya yang berantakan bisa rapih seperti apa aku terlihat muda seperti apa kuncinya moisturizer mungkin boleh ditiru ya Ayo Ayo pada cekat moisturizer sekarang juga dan udah ada bepom ya carinya karena kan misalnya lima tahun aset lima tahun atau empat tahun kedepan kulit kalian tuh beda banget akan kenyal nggak kelihatan tua banget kalau yang nggak kelihatan tua ya kalau nggak kelihatan ya kulit kalian tuh jadi nggak kelihatan tua yang nggak pernah pakai moisturizer itu kalian lihat banyak sekali kerutan kelihatan tua lelah capek gitu nah aku selalu segeris ini ya muda-mudian yang belum taat yuk dijaga kulit kita dengan gunakan moisturizer yang tepat dengan jenis kulit wajah bukan moisturizer yang mahal ya yang sesuai jenis kulit wajah kadang ada juga yang mahal nggak cocok ya teman-teman ya cari aku sih cocok dari ini ya Boris cocok banget eh terima kasih jangan lupa untuk like share comment dan subscribe channel YouTube nya Syiral jaga kulit kalian tetap sehat sama diri aku bye bye